Pemirsa SMKN 1 Bundo Magetan berupaya meningkatkan kompetensi jurnalistik siswanya. Lembaga pendidikan itu mengganding jawab pos Radarmadion untuk memberikan pelatihan penulisan berita dan pengembangan bakat sebagai konten kreator. Seperti inilah suasana puluhan siswa SMKN 1 Bundo Magetan belajar jurnalistik dalam program XMood Goes to School seni lalu. Lembaga pendidikan itu menggandeng jawab pos Radarmadion untuk memberikan pelatihan jurnalistik kepada 72 siswa kelas 11 jurusan desain komunikasi visual. Di sesi pertama peserta mempelajari teori dasar jurnalistik mulai dari perencanaan liputan, teknik wawancara, dan penulisan berita. Sedangkan sesi kedua berfokus pada pengembangan bakat siswa di bidang konten kreator. Mereka mendapatkan materi tentang voiceover, artikulasi bahasa, dan public speaking. Tidak sekedar teori, sejumlah peserta praktik menjadi presenter yang menyajikan berita. Mereka mengaku bersyukur mendapatkan pelatihan yang dapat membantu mengembangkan bakat dan menatnya. Kegiatan hari ini diberi materi seperti materi tentang public speaking dan juga pentingnya komunikasi serta apa saja yang dilakukan oleh presenter, news anchor, dan lain-lainnya. Pastinya ilmu-ilmu baru yang mungkin ke depannya akan lebih berguna dalam dunia pekerjaan. Harapannya dengan ada latihan seperti ini, nantinya teman-teman bisa lebih pede lagi untuk mempelajari public speaking dan juga lebih pede lagi ketika disuruh tampil di depan. Andrian Wisnu Bramantia, Wakil Kepala Kurikulum SMKN Satu Bendo menyampaikan bahwa pihaknya ingin menghidupkan kembali majalah sekolah yang sempat vakuk. Ilmu jurnalistik dari Jawa Postra dan Madiun diharapkan dapat menjadi bekal mengembangkan majalah sekolah yang direncanakan terbit dua kali dalam setahun. Hai, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang susah-susahnya dari tim Radar Madiun berkait kerjasama antara SMKN Satu Bendo dengan tim Radar Madiun. Memang hari ini kita menjalin sebuah kerjasama yaitu ada pelatihan jurnalistik di mana kita ingin membagikan sebuah minat di dalam literasi khususnya dalam halaman Inggris. Memang ketika saya membaca sebuah data di dalam UNESCO, Indonesia memiliki literasi yang rendah 0,001 persen. Dalam seribu orang, ada satu orang yang minat bacanya yang jurnalistik. Sehingga, apalagi saat ini generasi Z memang memiliki kekurangan dan kekurangan. Kita juga di situ, di dunia SMK khususnya, kita memiliki SMKan Negeri Satu Bendo Maketan. Khususnya kita memiliki siswa yang cukup banyak dan beragam. Kita ingin membangkitkan untuk minat untuk berliterasi dalam hal ini membaca dan memulis. Sehingga kita menggandeng tim Radar Madiun untuk memberikan aplikasi sharing ilmunya kepada SMKan Negeri Satu Bendo. Khususnya kepada siswa-siswa di jurusan DKV khususnya agar mereka memiliki minat dalam menulis dan membaca. Yang nantinya mereka bisa membuat sebuah karya, bisa membuat proyek untuk hasil-hasil yang nanti bisa diterima dalam dunia perjurnalistika. Pihak SMKM Satu Bendo berharap, pelatihan jurnalistik Jawa Postera dan Madiun dapat menemukan budaya literasi dan mendorong kreativitas siswa. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Jauh!